Fakta baru terungkap dalam persidangan lanjutan peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jumat, 20 September 2024, kemarin. Pada hari ketujuh sidang PK ini, salah satu teman Eki, Franciscus, mengungkapkan bahwa ia dan beberapa teman lainnya diminta oleh pihak keluarga Eki untuk menghapus foto dan video kecelakaan Eki. Permintaan tersebut disampaikan pada hari ketiga setelah kematian Eki, tepatnya 27 Agustus 2016, yang menjadi hari penting ketika isu kecelakaan berubah menjadi dugaan pembunuhan. Franciscus menceritakan bagaimana awalnya ia mengetahui kecelakaan yang menimpa Eki melalui status di aplikasi BBM, Blackberry Messenger. Saya dekat dengan Eki. Awalnya saya bisa tahu kalau Eki kecelakaan terus meninggal. Saya lagi nongkrong di Warpat, warung depan SMAN 4 Cirebon. Tiba-tiba, jam 11 malam, dapat kabar ada notifikasi di status BBM, RIP Eki. Saya tanya ke orang yang buat status itu. Sebelum dijawab, ada status lain muncul. Saya tanya lagi. Akhirnya pembuat status itu kirim foto almarhum Eki di Jembatan Talun, Iujar Franciscus saat diwawancarai selesai sidang, Jumat, 20 September 2024. Ia dan teman-temannya sempat berniat menuju ke lokasi kejadian di Jembatan Talun, namun kemudian memutuskan langsung menuju rumah sakit setelah mendengar kabar bahwa Eki sudah berada di ruang jenazah. Franciscus juga sempat melihat jenazah Eki dan menggambarkan luka parah di bagian kepala. Pada hari ketiga setelah kematian Eki, Franciscus mendengar kabar bahwa teman-temannya yang memiliki foto atau video Eki diminta oleh keluarga untuk menghapusnya. Waktu itu saya tidak berpikir panjang, karena ya sudah. Biar Eki tenang dan kita sudah ikhlas kalau almarhum meninggal karena kecelakaan, iucapnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.